Heiho Pop Gengs! Sehat-sehat semuanya kan? Bahagia kan? Pertanyaan seperti ini tidak lagi menjadi bahasa-bahasa ol percakapan. Di masa pandemi, pertanyaan seperti ini sangatlah serius, dengan berharap jawaban yang paling menyenangkan. Dan di minggu kedua bulan September ini, aku masih setia menemani akhir pekan kamu dengan rangkuman mingguan yang semoga bisa menemani melewati kejenuhan kamu. Aku bakal membiasakan diri nih memulainya dengan video-video viral yang beredar di masyarakat. Yang pertama itu dari India, yang selalu merekam video lucu tingkah para hewan. Kali ini adalah seekor gajah yang terlihat memompah sumur menggunakan belalainya, lalu minum air. Dan sebagian air, ia percikan ke kaki. Hihihi, lucu ya? Lalu di tanah air yang heboh nih adalah video Gus Idris alias Idris Almar Bawi di Youtube. Dengan jodol yang memancing, konten yang ditengarai settingan tersebut justru dianggap berbau pornografi. Mengaku bermaksud menyebarkan pembelajaran soal zina dalam agama Islam, NU justru menganggap hal tersebut melenceng jauh dan mengecam Gus Idris yang kini terkena jeratat pasal pornografi. Bergelar nama-nama besar belum tentu sikapnya sama besar ya. Apalagi kalau soal urusan agama. Ukuran keimanan orang adalah pada tindakannya kan? Seperti yang baru-baru ini viral, beredar luas di Instagram video seorang pria sholat di atas baktruk yang terbuka. Di rekam dari atas, pria tersebut terlihat sangat kusuh. Selain keimanan yang tidak bisa diukur secepat itu, kebaikan juga nggak bisa dilihat sekilas. Meski layar terus gelap, kamera dinonaktifkan, dosen ini viral di jagad maya. Sebab selama perkulian online berlangsung, di saat semua mahasiswa menampakkan wajah, beliau betah memberikan kuliah dari layar hitam. Dan, saat tanpa sengajah kameranya on, terkuaklah semuanya. Ternyata, dosen tersebut tidak sedang sehat. Bahkan ngajarnya pakai selang oksigen. Beliau nggak mau kalau mahasiswanya nggak fokus dengan pembelajaran. Masih mengajar saat sakit, beliau bahkan masih bisa semangat ngajar. Hmm, aku yang sehat tapi sering ngeluh. Jadi malu dengan bapak ini. Bahkan, masih ada yang sedang berjuang di antara sempitnya ruang. Seperti yang viral baru-baru ini. Video yang memperlihatkan tukang bangunan sedang membangun tembok Batako 2 meter menuju jalan ke rumah seorang ibu bernama Soehartini. Akses telah tertutup. Ngangkat galon aja nggak bisa. Mereka akhirnya membuat jalan alternatif. Lokasi di Jalan Soekarno-Hatta, kilometer 4 RT 51 nomor 11, Kelurahan Batu Ampar. Kejadian ini diduga ditengarai oleh tetangganya yang terlilit hutang, ingin menjual rumahnya ke pihak lain. Rumah Soehartini yang berada di belakangnya pun jadi kena imbas. Ya, ini namanya maju kena, mundur kena. Seperti judul film Warkop DKI. Dan ngomong-ngomong soal trio lawak-lawasi ini baru-baru ini viral video yang memperlihatkan tiga pria yang berwajah mirip dengan dono, indro, dan kasino loh. Lengkap dengan style anak 80-an. Senyum yang sama, gestur yang mirip, bersahabat pula. Apakah mereka selucu trio Warkop legend kita ya? Atau adakah pelawak-pelawak baru yang segar dengan guyonan yang benar-benar lucu? Karena dunia industri hiburan, makin gak jelas aja nih, pop gengs. Seperti kasus penyambutan dan diberikannya ruang untuk Saipul Jamil di TV yang memantik pro kontranya di kalangan selebriti. Akibat mengundang bantan napi, kasus pencabulan di frekuensi publik, stasiun TV kena kecaman beberapa pesohor yang khawatir akan mengaburkan dan memaklumi tindakan kekerasan seksual seperti Hesti Purwadinata, Ernest Prakarsa, Najwa Sihab, Ari Kriting, bahkan pegiat film Angga Sasongko yang membatalkan kesepakatan distribusi film Nusa dan Keluarga Cemara dengan stasiun TV tersebut untuk menghormati korban. Sementara Soleh Solihun justru bingung, mau melaporkan ke KPI, tapi KPI sendiri tersandung kasus pelecehan. Malah kini ya, kasus dugaan pelecehan seksual terjadi di tubuh KPI makin meruncing. Korban perundungan dan pelecehan, MS, bahkan terancam dilapor balik oleh KPI. detik melaporkan, kalau korban juga ditekan untuk mencabut laporannya, sehingga membuat korban yang juga pegawai KPI ini mengalami trauma. Belum selesai, eh, si ketua KPI mau daulat predator seksual jadi duta edukasi bahaya predator seksual. Weleh-weleh. Yaudah, kita nyebrang ke Korea Selatan aja ya. Ada stasiun TV Korsel, Mnet, menuai kecaman setelah kedapatan menyiarkan intro salah satu programnya yang menggunakan azan yang diremix sebagai intro. Penggemar K-pop internasional pun merasa tersinggung dan melayangkan kritikannya yang akhirnya memaksa Mnet untuk meminta maaf. Dan yang bikin senang para K-pop, iiii, cuma satu nih, yakni rencana debut Lisa Solo. Setelah teaser nyata yang di Youtube dan trending beberapa hari ini, akhirnya video musiknya keluar 10 September kemarin, yang hanya dalam waktu beberapa jam aja udah tembus puluhan juta. Berjudul Lalisa dan dalam beberapa adegan videonya, Lisa mengenakan pakaian khas Thailand. Keren banget dah! Nah, di rana olahraga, sepak bola Indonesia akhirnya mendunia nih. Back dari AHPS Pati, Shaiful Indra Chahya, tendangannya jadi pembicaraan. Seperti sedang melakukan kung fu, tendangannya tidak menggolkan bola, malah melayangkan ke muka pemain lawan, Muhammad Nadif, dari Persiraja Banda Aceh. Tidak membanggakan, dianggap pelanggaran berat, media ternama Spanyol Marka menyorotnya, memberikan judul, Pertandingan Persahabatan di Indonesia Tidak Selalu Bersahabat. Nadif yang sempat absen latihan karena memulihkan diri, dikabarkan sudah semakin membaik. Sedangkan Shaiful, kedah hujatan di media sosial, usai menerima kartu merah dari wasit dan meminta maaf kepada Nadif. Pihak klub pun ikut minta maaf. Sementara Persipura juga jadi perbincangan sepak bola nasional. Tak kalah capo, supporter Blackbird Kurva North, Frankie Aburyan, Gryapon, dilaporkan ke Polda Papua karena kritiknya kepada manajemen Persipura. Akun ofisial supporter BCN pun mengunggah surat panggilan dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Papua tersebut. Tagar hashtag Save Capo Angki pun sempat trending beberapa hari di Twitter, dipanaskan oleh para supporter semua klub. Mengingatkan kita pada kejadian sama yang dialami Yudi, supporter PSS, yang ditangkap polisi setelah menempel poster kritikan terhadap Komisaris PT Putra Sleman Sembada. Padahal, menurut kumparan, kritik kepada pemimpin klub adalah hal biasa dalam sepak bola. Sedangkan di Liga Inggris, Arsenal yang masih betah nangkring di urutan terbawa kelas semen, bukan hanya jadi olokan abadi para supporter Premier League, bahkan udah jadi kata ganti dari kesialan. Seiring dengan ramainya pemberhentian dini pemain-pemain Liga 1 Indonesia, Liga Inggris malah makin heboh dengan nama-nama yang akan mengisi skuad besar. MU misalnya yang dikabarkan akan bersih-bersih skuad menghadapi jendela transfer Januari mendatang. Bola.net pun menilai untuk sektor gelandang, setan merah membutuhkan pemain muda, Declan Rice. Dan untuk Liga Italia, seri A, Lazio, Inter, Roma, Milan, dan Napoli masih menjadi lima besar di kelas semen sementara. Sedangkan Juventus yang gagal meraih poin penuh di dua laga perdana musim ini, diprediksi akan menghadapi kekuatan Napoli tanpa Federico Ciesa. Penyerang andalan tersebut mengalami cedera otot ringan setelah laga uji coba Piala Dunia 2022 hari Kamis kemarin. Juve sedang buruk-buruknya ya musim ini. Sedangkan di La Liga, presidennya Yoviar Tebas hangat diperbincangkan setelah mengeluarkan kritikan kepada PSG dan klub sejenis yang didanai negara, yang dianggap sebagai bisnis yang akan membahayakan sepak bola. Ia juga menyoroti PSG yang memberikan gaji fantastis di tengah pandemi kepada pemain barunya yang sudah tak muda lagi seperti Messi dan Ramos. Banyak yang nyindir Tebas seperti itu karena kepergian Messi. PSG pun balik membalas dengan menyuruh Tebas untuk fokus aja ngurusin liganya yang terus bermasalah secara regulasi dan finansial. Hmm... Oke, bicara finansial kita mesti berdecak kagum dengan Liga Jerman yang dalam pengelolaan finansial menerapkan rumus 50 plus 1 dimana setiap investor klub tidak boleh menguasai saham melebihi 49 persen karena saham mayoritas sebanyak 51 persen harus dimiliki oleh para fans. Well, untuk update kelas men sementara Bunda Seliga kita masih melihat 5 kelebesar nangkring di posisi teratas yaitu Wolfsburg, Leverkusen, Bayern, Freiburg, dan Dortmund. Lalu, apa yang sedang terjadi di ranah sosial politik dan ekonomi? Yang heboh sih adalah kabar startup anti-penuaan yang didanai Jeff Bezos. Perusahaan bioteknologi bernama Altos Labs ini katanya sih bakal menemukan formula anti-penuaan. Wow! Para pakar sel dan biologi telah melakukan uji lab namun masih dianggap berbahaya untuk dicoba kepada manusia. Tapi Elon Musk menyindir usaha Bezos tersebut dengan menulis dan jika tidak berhasil dia akan menuntut kematian. Sementara Sony akhirnya menggelar acara PlayStation Showcase 2021 memberikan jawaban terkait kabar sejumlah game yang awalnya direncanakan hadir untuk PS5. Dalam live streamingnya Sony mengumumkan game eksklusif terbaru PlayStation. Termasuk yang paling ditunggu-tunggu God of War Ragnarok yang diakhir presentasinya ditampilkan Angerboda salah satu dari istri Loki. Di game ini Thor ditampilkan dengan fisik dan penggambaran yang sama dalam mitologi Nordic. Lalu game selanjutnya adalah Marvel, Spider-Man 2 dan Wolverine yang pembukanya sangat ikonik banget. selamat menikmati.